Intro Setiap orang bisa memiliki hidup tanpa batas apabila mereka bersedia mempelajarinya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Limitless Karya Jim Quick. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal bagaimana meningkatkan kemampuan otak, belajar lebih cepat, dan membuka potensi hidup tanpa batas. Selama lebih dari 25 tahun, Jim telah bekerja sama dengan berbagai tipe orang untuk membantu mereka membuka potensi terpendam dalam otak mereka. Otak kita memiliki kapasitas untuk belajar yang tak terbatas. Boleh dibilang, tidak ada batasan dalam hal kreativitas, imajinasi, dan kemampuan berpikir. Inilah keindahan dari potensi manusia. Semua hal ini hanya bisa terwujud apabila kita belajar bagaimana melepaskan batasan yang kita pasang sendiri untuk membatasi potensi dalam diri. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kemampuan otak bisa ditingkatkan. Bagi yang belum kenal Jim Quick, dia merupakan seorang ekspert dalam hal meningkatkan kapasitas otak seseorang. Mulai dari meningkatkan kemampuan ingatan, membaca cepat, hingga meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Menariknya, semua itu tidak dia dapatkan karena bakat, tapi semua ini dia pelajari dengan tekun. Pada usianya lima tahun, kepalanya mengalami cedera dan membuat dia kesulitan belajar di sekolah. Bahkan dirinya sempat dianggap sebagai anak dengan otak yang bermasalah oleh gurunya. Hal ini bukan tanpa alasan. Saat itu, Jim dikenal sebagai anak yang lambat dalam proses belajar, dan sangat sulit untuk mengikuti pelajaran di kelas. Namun, semua ini tidak mengecilkan diri Jim. Dalam hati kecilnya, dia selalu berharap kalau di masa depan semua itu berubah. Di masa sulit itu, komik superhero adalah penyelamatnya. Komik mengajarkan dia untuk membaca, dan lebih penting lagi, komik membuat dia untuk tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Bertahun-tahun kemudian, Jim mulai belajar soal otaknya sendiri. Kenapa dianggap bermasalah, dan bagaimana untuk memperbaikinya. Perjalanan ini mengajarkan Jim kalau otaknya tidaklah rusak. Otaknya hanya butuh cara belajar yang berbeda. Pencerahan ini menghancurkan semua batasan yang sebelumnya dia taruh sendiri, kalau otaknya rusak dan bermasalah. Hingga akhirnya, dia sekarang dikenal sebagai orang yang punya superbrain, dan membantu orang lain untuk membuka potensi superbrain mereka. Bagi Jim, semua orang punya potensi besar dalam diri mereka masing-masing. Cara untuk mengaktifasinya, yaitu dengan melepaskan batasan yang ada di dalam dirimu. Selama lebih dari 25 tahun membantu orang untuk membuka potensi superbrain mereka, Jim menemukan bahwa tidak peduli asalmu dari mana, atau tantangan hidup apa yang pernah kamu lalui. Kamu punya potensi yang luar biasa. Ibaratnya, jika pengetahuan adalah sebuah kekuatan, maka cara mempelajarinya adalah superpowermu. Jim menjelaskan ada tiga area yang biasanya kita batasi, yaitu mindset, motivasi, dan metode. Membatasi mindset artinya kita percaya kalau kita tidak bisa mencapai hal yang besar dalam hidup, tidak percaya diri soal kapabilitas diri, atau kemungkinan di masa depan. Kedua adalah membatasi motivasi. Artinya, kita kekurangan dorongan, tujuan, atau energi untuk mengambil sebuah tindakan. Terakhir adalah membatasi metode. Artinya, kita belajar melalui cara yang tidak sesuai dengan cara kerja otak kita, sehingga kita memperoleh hasil yang tidak memuaskan. Ketiga hal ini membatasi kita untuk menggali potensi yang ada di dalam diri. Kedua, cara mengubah mindset. Setiap perilaku manusia didorong oleh sebuah kepercayaan. Kita tidak dilahirkan dengan mindset yang statis tentang apa yang bisa kita capai dalam hidup. Namun, dalam perjalanan hidup, kita cenderung membatasi mindset kita sendiri, hingga akhirnya kita tidak hidup sesuai dengan potensi yang kita miliki. Ada contoh yang bagus soal mindset. Coba bayangkan ada seekor anak gajah yang kakinya diikat rantai. Ketika dia masih kecil, dia coba berkali-kali untuk menarik rantainya agar copot, tapi tentu saja tidak bisa, karena saat itu dia masih belum kuat. Namun, ketika gajah itu semakin besar dan semakin kuat, tentu saja dia bisa dengan mudah menarik rantainya hingga terlepas. Tapi hal itu tidak terjadi. Gajah itu tidak pernah mencoba lagi untuk menarik rantainya hingga terputus, karena sewaktu kecil dia sudah mencobanya berkali-kali dan gagal. Pertanyaannya seperti ini. Berapa banyak dari kita yang seperti gajah itu? Berapa banyak dari kita yang berhenti mencoba hanya karena kita pernah gagal di masa lalu, atau bahkan belum pernah memulainya sama sekali? Tanpa sadar, kita telah membatasi potensi dalam diri melalui mindset kita sendiri. Apakah semua ini bisa diubah? Tentu saja bisa. Jika rasa pasra dan tak berdaya si gajah berasal dari pelajaran hidupnya yang gagal di masa lalu, tentu saja hal ini sangat mungkin jika kita belajar bagaimana melihat hidup sebagai potensi tanpa batas. Ketiga, motivasi dan metode belajar tanpa batas. Ada fakta menarik yang saya pelajari dari buku ini. Setiap pembelajaran adalah sesuatu yang tergantung situasi dan kondisi. Contohnya seperti ini, buku mana yang bisa kamu pelajari lebih cepat? Buku yang kamu pelajari karena terpaksa, misalnya karena tugas kuliah, atau buku yang direkomendasikan oleh orang yang kamu kagumi? Tentu saja pasti yang kedua. Jika kita membaca buku dengan penuh rasa penasaran dan kesenangan, maka tanpa kita sadari, kita akan belajar lebih cepat. Jim memberikan rumus kalau motivasi sama dengan tujuan dikali energi dikali langkah kecil sederhana. Kita butuh tujuan yang jelas kenapa kita ingin melakukan hal itu. Jika balik ke contoh buku tadi, kita punya tujuan membaca buku hasil rekomendasi orang yang kita kagumi karena mungkin kita ingin menjadi seperti dia. Contoh lain, seorang anak yang juara satu. Mungkin dia tidak belajar karena dia suka belajar, tapi dia belajar dengan rajin karena dia ingin menciptakan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi inilah yang membuat anak itu punya motivasi yang kuat untuk belajar. Setelah tujuan, kedua adalah soal energi. Tadi di awal, saya sempat bahas kalau setiap pembelajaran adalah sesuatu yang tergantung situasi dan kondisi. Artinya, kalau kita mau setiap hari membaca buku 30 menit, tapi kita selalu pulang dalam keadaan lelah, kamu mungkin tidak akan bisa secara disiplin menjalankannya. Ketiga adalah soal langkah kecil sederhana. Jika kamu punya tujuan dan energi, hal lain yang penting adalah kamu harus tahu dari mana memulainya. Kebanyakan orang belum mulai, tapi sudah merasa bingung harus mulai dari mana. Ingat, sekecil apapun langkah yang kamu ambil akan mendekatkan kamu pada tujuan yang ingin kamu capai. Bagian ketiga dari buku ini adalah soal metode tanpa batas. Artinya, proses yang spesifik bagaimana menyelesaikan sesuatu, khususnya dalam hal urutan langkah apa yang harus dilakukan dari awal hingga selesai. Sebagai contoh, dalam belajar, kita ingin sebanyak mungkin memahami banyak hal. Tapi tentu saja kita punya keterbatasan waktu. Oleh karena itu, kita butuh metode yang tepat. Salah satu caranya yaitu dengan menuliskan catatan penting. Hal penting dalam membuat catatan adalah kita tidak menulis ulang apa yang ada di buku, tapi kita menulis dengan bahasa kita sendiri. Cara ini akan membuat kita memahami apa yang disampaikan dalam buku itu. Ingat, cara otak kita bekerja itu bukan seperti hard drive yang menyimpan semua informasi, tapi otak kita bekerja seperti sebuah otot. Jadi, semakin sering kita latih, maka kemampuan otak kita akan semakin meningkat. Kita tidak perlu keajaiban untuk mengubah hidup. Kita hanya perlu membuka potensi tanpa batas dalam diri kita, dengan mindset yang tepat, motivasi yang membara, dan metode yang efektif. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga bahwa buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube, sikutu buku. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax